Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 971. Scott adalah salah satu anak buah Max yang selalu mengikutinya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, Scott bekerja di perusahaan itu. Ya, Max berkata sambil tersenyum. Scott adalah salah satu asistenku. Max berkata kepada Charlie lagi. Kamu bisa bekerja untukku. Ayah tidak memerlukan pengalaman kerja. Kamu bisa melayani saya. Membawakan teh dan udara. Bagaimanapun, kamu adalah yang terbaik dalam melayani orang. Bagaimana dengan gaji bulanan Rp3.000? Menuang teh dan udara Rp3.000 sebulan. Charlie berkata sambil tersenyum. Gajinya sangat tinggi. Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak dapat menerimanya. Max mengangguk. Dan berkata dengan bangga. Saya tidak membual. Kalau bekerja untuk saya. Cepat atau lambat. Kamu bisa menghasilkan banyak uang. Scott contohnya. Jika bukan karena saya. Dia sudah mati kelaparan. Saat dia mengatakan itu. Dia berkata dengan ekspresi menyeringai. Bagaimana? Apakah kamu berminat? Jika tertarik. Beritahu aku. Selama aku yang meminta. Kamu bisa langsung datang bekerja besok. Ketika Scott mendengar ini. Wajahnya penuh dengan rasa malu. Tetapi dia tidak berani membantah. Mendengar undangan Max. Charlie menenangkan kepalanya dan berkata. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku sudah terbiasa hidup menumpang. Jadi lupakan saja. Ada ledakan kemarahan di wajah Max. Dan dia menekan amarahnya dan berkata. Charlie. Kamu benar-benar mengabaikan kebaikan orang lain. Saya sudah dengan hormat menawarkan pekerjaan. Bagaimana ini balasannya? Pada saat ini. Nyonya Lewis melihatnya dan langsung menyelang. Oke. Oke. Kalian berdua harus berhenti bertengkar. Ini harusnya acara yang menyenangkan. Kalian berdua sangat berisik. Sebaik naik ya tidak melanjutkan lagi acara makan malam ini. Agar kalian tidak berdiskusi satu sama lain. Max berkata dengan ekspresi sedih. Nyonya Lewis. Sejujurnya. Saya benar-benar menawarkan kebaikan untuk Charlie. Saya tidak pernah mengajak orang lain. Jika Charlie bisa sedikit menurunkan egonya dan bekerja dengan saya. Saya pasti akan memberi dia kesempatan menghasilkan lebih banyak uang. Max memandang semua temannya. Semuanya. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Dan saya tidak perlu berbohong kepada kalian. Sejujurnya. Saya sekarang adalah Direktur Perusahaan Investasi yang dimiliki oleh White Group. Kalian pasti sudah mendengar tentang investasi. Bisnis ini bisa menghasilkan uang dengan sangat cepat. Berinvestasi 100 ribu yuan bisa menghasilkan 100 ribu di hari berikutnya. Dan bisa meningkat lebih dari 200 ribu per bulan. Kami memiliki banyak informasi internal. Tetapi saya biasanya tidak pernah mengungkapkannya ke dunia luar. Saya belum pernah mengajak orang lain untuk menghasilkan uang. Saya benar-benar melihat bahwa Charlie terlalu menyebalkan untuk menjadi menantu. Jadi saya menunjukkan solusi yang konkret. Begitu semua orang mendengar ini. Seseorang langsung bertanya. Max, apakah kamu sekarang menggeluti bisnis investasi? Lalu bisakah kamu memberi kami tips dari orang dalam? Melihat semua orang tertipu. Max segera mengangguk dan berkata. Sejujurnya, saya memiliki banyak informasi orang di tangan saya. Saya sendiri menghasilkan uang dari informasi orang dalam. Jika tidak, saya tidak akan mampu membeli Mercedes-Benz. Max berkata lagi. Oh ya, sebenarnya, saya punya lebih dari satu mobil. Mobil ini relatif diremehkan. Dan belum tentu semua orang pernah mendengarnya. Seseorang buru-buru bertanya. Mobil apa? Beri tahu kami. Max tersenyum dan berkata. Volkswagen. Volkswagen Python. Setelah dia selesai berbicara. Dia mengeluarkan kunci mobil Python milik Jaiden dari sakunya. Dia menaruhnya di atas meja. Dan berkata sambil tersenyum. Lihat. Ada logo Volkswagen di atasnya. Tetapi orang-orang yang tidak tahu. Akan menganggap mobil ini sangat murah. Bahkan sebagian orang mengira mobil pasat. Makanya saya membeli mobil sederhana ini. Faktanya. Hati Max berdarah ketika dia mengatakan ini. Bab 972. Apa yang dia katakan sepenuhnya berdasarkan pengalaman pribadinya. Hanya karena dia tidak melihat tulisan Python dengan jelas. Hanya melihat logo Volkswagen. Jadi dia mengira itu pasat. Dan menabraknya. Sekarang dia sengsara. Memiliki hutang jutaan. Dan tidak tahu cara menyelesaikan masalah. Jika taktik yang dia rencanakan gagal. Pada dasarnya umurnya akan berakhir. Persetan. Ini Python. Seorang anak laki-laki mengenali kunci mobil Python. Melihat huruf W12 di atasnya. Dan berseru. Ini adalah model Volkswagen yang paling mahal. Model bagus harganya lebih dari 2 juta. Mobil ini dikenal sebagai mobil super mewah paling murah. Ya Tuhan. Max. Kamu benar-benar membeli Python. Bagimu ini mobil sederhana. Teman-teman yang naik mobil Max. Dan merasakan dan melihat langsung kecelakaan. Ekspresi mereka sedikit canggung. Mereka tidak mengira Max kembali kata-kata Jaiden dan membual. Namun. Mereka semua adalah pengikut Max. Mereka tentu saja tidak berani mengungkap tentang Max. Max tersenyum ringan pada saat ini. Dan berkata. Sebenarnya. Kami dalam investasi bisnis berusaha untuk sangat rendah hati. Karena bisnis ini memang sangat menguntungkan. Dan banyak orang ingin menghasilkan uang bersama kami. Begitu mereka tahu bahwa kami ada di dalam bisnis ini. Mereka semua ingin datang untuk mendapatkan tumpangan dan menghasilkan banyak uang bersama kami. Pria itu bertanya lagi. Momo ngomong. Max. Model Python apa yang kamu beli? Max acuh-ta'acuh tersenyum dan berkata dengan arogan. Saya membeli Python W12. Yang merupakan mesin 12 silinder. Ya Tuhan. Pria itu berkata dengan terkejut. Max. Ini spesifikasi terbaik Python. Harganya 2 juta sekian. Max tersenyum dan mengulurkan tangannya. Sebenarnya. Ini tidak terlalu banyak. Max menjelaskan lagi. Sebenarnya. Saya tidak ingin memberi tahu semua orang besaran penghasilan saya yang sebenarnya. Ketika kami melakukan investasi, kami biasanya fokus pada 1 atau 2 investor. Jika dana dari 1 atau 2 investor ini bagus, masing-masing dari investasi tersebut dapat memberi keuntungan ratusan ribu bahkan lebih. Pada saat ini, seseorang buru-buru bertanya. Max, kita semua berteman bertahun-tahun. Kamu bisa menghasilkan uang. Bisakah kamu membantuku? Aku akan menikah. Calon ibu mertua saya meminta 300 ribu sebagai hadiah pertunangan. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Saya harus hidup hemat. Dan saya harus menabung ratusan ribu. Pernikahan saya pasti tidak akan terlaksana. Charlie mengenali anak ini. Namanya Joey Jensen. Dia juga seorang yatim piatu. Begitu Max mendengar Joey memiliki tabungan lebih dari 100 ribu yuan. Dia langsung memiliki pikiran jahat. Dia berseru. Untuk menjadi investor. Yang penting adalah jumlah investasinya. Semakin banyak uang yang kamu investasikan. Akan semakin banyak uang yang bisa kamu peroleh. Dana awal ratusan ribu terlalu sedikit. Joey memohon. Max, ini hartaku. Saya tidak memiliki lebih. Joey bertanya dan berkata. Max, jujur saja. Seorang yatim piatu seperti saya. Hanya pecundang. Tidak memiliki orang tua. Tidak memiliki uang. Tidak memiliki kemampuan. Dan tidak bersekolah. Saya buta huruf. Saya hanya bisa bekerja keras di luar untuk mendapatkan uang. Itu tidak mudah. Dan saya tidak bisa menikah dengan istri saya. Saya mohon. Demi saudaramu yang malang ini. Bantu aku. Max berkata dengan malu. Sayangku. Dengarkan aku. Untuk bisa bermain investasi. Kamu harus memiliki modal untuk bermain. Ratusan ribu terlalu sedikit. Saya bahkan tidak bisa mengajak kamu bergabung. Mengatakan itu. Dia membungkukkan tangannya meminta maaf. Maaf. Saudara. Jangan salahkan saya. Bab 973. Max sengaja menolak Joey di awal. Ini adalah bagian dari permainannya. Dia sendiri adalah direktur penjualan investasi bodong ini. Tugasnya adalah melakukan segala cara untuk menipu orang-orang yang tidak mengerti berinvestasi. Sehingga orang-orang ini akan menyerahkan uang sebanyak-banyaknya yang kemudian akan mereka sebut dana investor. Namun kenyataannya. Tidak ada satupun dana ini yang menghasilkan keuntungan. Saat mereka memutuskan untuk berinvestasi. Mereka sudah ditakdirkan untuk kehilangan segalanya. Bahkan mereka tidak akan mendapatkan kembali investasinya satu sen pun. Ketika ibu mertua Charlie ditipu dalam berinvestasi. Dia ditipu oleh perusahaan dana semacam itu. Setelah uangnya masuk ke rekening perusahaan investasi. Tidak mungkin untuk mendapatkan uang itu kembali. Yang ingin Max lakukan hari ini bukan untuk membiarkan mereka menyalurkan dana mereka sendiri. Tetapi untuk menipu mereka agar mau menyerahkan uang itu pada dirinya sendiri dan berpura-pura berinvestasi dengan dana tersebut di atas nama mereka. Sehingga dia dapat menggunakan uang mereka untuk kepentingan pribadinya. Ketika Joey mendengar ini, dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia sudah lama miskin dan gila. Dan dia ingin menghasilkan uang dalam waktu singkat. Dia berpikir Max bisa membantu menghasilkan uang. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya memiliki modal yang terlalu kecil. Jadi dia hanya bisa memohon. Max, tolong bantu aku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hidupku sudah gagal. Kamu tidak bisa membiarkanku seperti ini. Pacarku akan meninggalkan aku. Melihat korbannya sudah memakan umpan. Max mulai bertindak dan berkata. Jujur, bukan karena saya tidak ingin membantu kamu. Kuncinya adalah modalmu terlalu sedikit. Aku tidak bisa memutarnya. Berpura-pura mengingat sesuatu. Max berkata dengan mata berbinar. Ngomong-ngomong, aku punya solusi untuk itu. Joey buru-buru bertanya. Apa yang bisa saya lakukan? Max, beritahu aku. Max menjelaskan. Benar, saya memiliki beberapa teman yang memiliki usaha pinjaman online. Kamu cukup memberikan kartu ID. Dan kamu bisa meminjam sejumlah uang. Setiap pinjaman tidak banyak. Kamu bisa meminjam uang di banyak platform pinjaman online. Dan kamu bisa mengumpulkan pinjaman sebanyak 400 ribu hingga 500 ribu yuan. Bahkan bisa 600 ribu. Jika uang 600 ribu itu kamu masukkan ke dalam dana investor, investasimu akan digandakan setiap minggu. Joey berseru kegirangan saat mendengar solusi dari Max. Max, saya akan melakukan apa yang kamu jelaskan ini. Saya akan mengajukan pinjaman online. Max tersenyum dan berkata. Saya akan memberikan beberapa platform pinjaman online pada kamu nanti. Joey berkata dengan penuh semangat. Saudara Max, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu adalah dermawanku. Joey adalah yatim piatu dan tidak pernah bersekolah. Dia buta huruf. Dia akhirnya bisa mendapatkan pacar. Mereka berencana menikah. Namun calon ibu mertuanya tidak merestui. Dia hampir putus asa. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menggantungkan semua harapannya pada Max. Max melihat mentalitasnya. Dan dia akan mengambil keuntungan besar darinya. Pertama, biarkan dia mengambil pinjaman di mana-mana. Setelah dia mengumpulkan ratusan ribu. Dia akan menggunakan uang itu untuk menutupi kebutuhan 600 ribu dirinya sendiri. Jika dia bisa mendapatkan dua seperti Joey hari ini, masalahnya bisa menyelesaikan hari ini juga. Mengenai Joey ini, Max tidak peduli jika dia akan dikejar oleh platform pinjaman online di masa mendatang. Baginya, Joey tidak pantas dikasihani. Pada saat ini, beberapa teman dari Panti Asuhan mendengar bahwa 600 ribu dapat digandakan dalam seminggu. Dan mereka semua tergerak. Seseorang berkata, Kakak Max, bisakah kamu mengajakku dalam investasi ini? Max berkata dengan serius, Selama kamu memiliki dana yang cukup, kamu bisa membawa uang itu padaku. Jika tidak memiliki dana yang cukup, kamu bisa belajar dari Joey. Anda bisa mendapatkan pinjaman dari beberapa platform pinjaman online terlebih dahulu. Setelah mendapatkan keuntungan besar, kamu bisa segera mengembalikan pinjaman itu. Ini yang disebut dengan meminjam ayam untuk bertelur. Bab 974 Ketika pria itu mendengarnya, dia berseru. Kakak Max, catat namaku. Nyonya Louis tidak mengatakan apa-apa dari tadi. Namun saat mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungungkapkan kekhawatian. Max, stasiun TV telah mengekspos banyak platform pinjaman online berbunga tinggi. Dan suku bunga mereka sangat tinggi. Sangat menakutkan. Ah, kurasa akan lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Max tidak berpikir bahwa Nyonya Louis akan keluar untuk merencanakan rencana besarnya. Max segera berkata, Nyonya Louis, platform yang Anda sebutkan memang memiliki tingkat bunga yang sangat tinggi. Tetapi platform yang dioperasikan oleh teman-teman saya ini resmi. Bunganya tidak terlalu tinggi. Jika dibandingkan dengan keuntungan besar dari dana investor saya, bunganya bisa diabaikan. Setelah jeda, Max berkata lagi, Sebenarnya, dalam situasi normal, saya tidak ingin melakukan hal semacam ini, tanpa pamri. Itu tidak menyenangkan. Tetapi melihat teman-teman yang dibesarkan di panti asuhan, saya benar-benar tidak tahan melihat mereka terus menderita. Saya hanya mencoba membantu mereka. Itu saja. Joey buru-buru berkata, Kakak Max, Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Berikan saja semua aplikasi pinjaman itu kepada saya. Saya akan segera mengambil pinjaman, dan kemudian menyerahkannya kepada Anda. Charlie, yang tidak berbicara, memandang Max dan bertanya dengan penuh minat. Max, kamu tadi mengatakan kamu bekerja di sebuah perusahaan di bawah White Group. Tetapi setahu saya, keluarga White tidak menjalankan bisnis investasi. Wajah Max sedikit berubah. Dan dia berkata, Charlie, bukan karena aku memandang rendahmu. Bisnis keluarga White sangat besar. Mereka memiliki berbagai bisnis. Dan mereka memiliki banyak uang yang siap digunakan. Kamu tahu apa? Charlie tidak marah. Dan bertanya sambil tersenyum. Lalu apa nama perusahaanmu? Max berseru. Perusahaan saya bernama Axel Insurance Fund Investment and Wealth Management Company. Setelah mengatakan itu, Max mengeluarkan kartu namanya. Selain nama perusahaan, tertera posisi Max Direktur Investasi. Charlie merasa akrab dengan nama asuransi Axel ini. Setelah disingkirkan dengan cermat, dia ingat. Ini perusahaan yang sama yang membohongi ibu mertuanya. Bos perusahaan ini adalah Axel Jordan. Dan pendukungnya adalah Albert. Axel Jordan memimpin diri dalam penipuan investasi bodong. Semua uang yang diinvestasikan di perusahaannya akan hilang. Tidak ada gunanya bagi investor yang menderita kerugian besar untuk datang ke pintunya untuk menuntuk pengembalian dana. Tanpa diduga, Max ini sebenarnya bekerja di perusahaan Axel Jordan. Terakhir kali dia pergi membantu ibu mertuanya untuk menagi dana. Dia tidak melihat Max. Jika dia melihatnya saat itu, dia pasti akan rendah hati hari ini. Memikirkan hal ini, dia memandang Max dengan penuh minat. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos perusahaanmu bukan Axel Jordan, kan? Dia sepertinya bukan dari keluarga White. Apakah kamu ingin berbicara omong kosong denganku? Max tidak mengira Charlie mengetahui perusahaan dan nama bosnya. Dia langsung gugup. Jika Charlie tahu perusahaannya, itu membuktikan bahwa dia juga tahu apa yang dilakukan perusahaannya. Dia juga pasti tahu bahwa apa yang dia katakan kepada Joey sekarang adalah sebuah kisah. Tepat ketika Max gugup dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Joey menatap Charlie dengan marah dan menegur. Charlie, apa maksudmu? Kakak Max adalah orang baik dan ingin membantu kami. Apa kamu kesal karena kakak Max tidak mengajakmu menghasilkan uang? Charlie menatap Joey dengan heran. Dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Pecundang bau semacam dia tidak tahu apa-apa. Dia bahkan membela Max mati-matian. Dalam hal ini, Charlie tidak harus terus ikut campur. Jadi dia segera berkata kepada Max, Mungkin saya salah ingat. Maaf. Bab 975 Charlie tidak pernah menjadi orang jahat. Dia terkadang merasa kasihan saat melihat orang lain begitu tertidur dan ingin membantu mereka. Tetapi mereka juga harus mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jika mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dihina karena membantu mereka. Beberapa orang begitu keras kepala sehingga lebih baik membiarkan mereka merasakan harga dari penghematannya itu. Bagaimanapun, Joey yang membuat keputusannya sendiri, di masa depan, dia akan jatuh ke dalam lubang api dan terbakar sampai mati. Dan dia tidak akan menyalahkan orang lain. Jadi Charlie mencoba mengalihkan topik, dan segera berkata, Jika kalian ingin mengelola uang, kalian bisa berkumpul di grup pribadi. Kita di sini untuk menyambut makan malam Nyonya Lewis. Dan kita belum memesan makanan dan minuman dari tadi. Max segera tertarik dan berkata sambil tersenyum, Kemari, berikan menunya kepada Nyonya Lewis. Dan minta Nyonya Lewis untuk memesannya. Nyonya Lewis memegang tangannya dan berkata, Tidak, tidak. Saya belum pernah makan di tempat sejenis ini sebelumnya. Saya tidak tahu harus memesan apa. Lebih baik kalian anak muda yang memesannya. Max mengambil menu tanpa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu biarkan aku yang memesan. Kemudian dia segera memanggil pelayan dan berkata, Ayo, pesan. Pelayan datang. Dan Max mulai memesan. Max sangat licik. Dia hanya memesan hidangan mahal. Dia memesan abalon premium untuk semua orang. Hidangan ini berharga 1.888 yuan per orang. Joey melihat sekilas menu dan berseru. Oh, kakak Max. Hidangan ini terlalu mahal. Hidangan ini saja biayanya lebih dari 20.000 yuan. Kami, kami tidak mampu membayarnya. Maaf. Tujuan Max untuk makan malam ini adalah dia membayar setengah dari total tagihan. Dan yang lain urunan untuk setengah sisanya. Yang berarti setiap orang tetap harus membayar meskipun lebih sedikit dari yang dia bayarkan. Tapi begitu makanan yang dipesan terlalu mahal. Bahkan jika Max membayar setengahnya sendiri. Setengah sisanya akan menjadi beban besar bagi yang lain. Pada saat ini, Max melirik Joey dengan jijik dan berkata, Tidak ada calon ibu mertua kamu eminta mahar yang sangat mahal dan tidak mau merestuimu. Ibu mertuamu harus meminta lebih banyak hadiah. Agar putrinya tidak akan menderita di masa depan. Bagaimana jika calon ibu mertuamu diundang makan malam bersama? Kamu terlalu takut memesan makanan. Apa yang akan orang pikirkan tentangmu? Joey tampak sedikit malu dan berkata dengan sedih. Kakak Max, saya tidak punya uang untuk ini. Sejujurnya, untuk menghemat uang, biaya hidup saya selama seminggu hanya 100 yuan. Dan saya hanya minum air dingin dan makan roti kukus di asrama perusahaan setiap hari. Saya tidak membeli ketel listrik. Max berkata dengan sinis. Tidak heran kamu miskin. Dengan mentalitas dan filosofi konsumsi kamu, tidak mungkin kamu menghasilkan banyak uang. Siapa yang lebih miskin dari kamu? Setelah jeda, Max berkata lagi. Apa itu uang? Uang harus dibelanjakan sebelum dikatakan uang. Hanya kertas di dompet. Dan itu hanya angka di bank. Selain itu, saya sudah setuju untuk mengajak Anda menghasilkan uang. Jika kamu enggak membayar makanan kecil ini, maka aku tidak akan mengapmu sebagai teman. Maaf. Ketika Joey mendengar ini, dia segera menutup mulutnya dengan penuh minat. Joey sudah menganggap Max sebagai penyelamat hidupnya. Jadi apapun yang terjadi, dia harus mematuhi Max. Jika tidak, tidak ada harapan untuk hidupnya. Pada saat ini, yang lain juga merasa bahwa Max sudah berlebihan. Tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan Max tentang Joey, semua orang malu untuk mengatakan setuju. Mereka semua merasa bahwa bagaimanapun juga, Max sudah membayar setengahnya sendiri. Dan yang lain bisa urunan membayar setengah sisanya. Jika mereka masih disebut miskin, mereka akan malu. Pada saat ini, Max berkata kepada pelayan, beri kami lobster seberat 5 pon. Pelayan itu mengangguk dan berkata, Tuan, lobster terbaik kami di sini harganya 688 yuan per pon. Tidak masalah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.